Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Robo Dari kelas 11.31 Dalam video kali ini Saya akan Menjelaskan secara masingkat Improderasi sekitar 6 menit Baiklah Sebelum saya mulai Saya ucapkan Bismillah terlebih dahulu Baiklah Silahkan Menonton video ceramahnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in Ala muriduniawad-din Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang Allah muliakan Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Saya akan membahas Kalau kita akan membahas Fenomen kekecewaan Fenomen kekecewaan Dan tepat Dan tepat Allah berfirman Tentang keharusan Saya akan bersyukur Dan jangan Dan janganlah kamu ingkar Dalam Tentang kecewaan Dari dua ayat di atas Sudah jelas Tentang kecewaan Urusan seorang mu'min Semua urusannya adalah baik baginya Hal ini tidak didapatkan Kecuali pada diri seorang mu'min Apabila mendapatkan kesenangan Dia bersyukur Maka yang demikian itu Merupakan kebaikan baginya Sebaliknya Apabila Dia tertimpa kesusahan Dia pun bersabar Maka yang demikian itu Merupakan kebaikan Baginya Hadis Riwayat Muslim Dalam ayat yang lain Yaitu dalam surat An-Nisa Dan surat Ibrahim Allah juga berfirman Yang artinya Allah tidak akan menyiksamu Jika kamu bersyukur Dan beriman Dan Allah Maha mensyukuri Maha mengetahui Pada surat Ibrahim Bunyinya seperti ini Dan ingatlah Ketika Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya Jika kamu bersyukur Niscaya Aku akan menambah nikmat Kepadamu Tetapi Jika kamu mengingkar Nikmatku Maka pasti Hazabku sangat berat Dari dua dalil Al-Quran di atas Jelas Bagi kita pelajaran Yang dapat dipetik Yaitu Untuk selalu bersyukur Di setiap keadaan Yang menimpa kita Jangan sampai Kita termasuk Orang-orang yang mengingkar nikmat Sehingga mendapatkan azab dari Allah Saya kira Cukup sampai disini Ceramah singkat saya Mengenai syukur ini Semoga Kita bisa mengapalkan syukur Ini dalam setiap Sendi kehidupan kita Amin Ya Rabbil Alamin Wa Billahi Taufiq Wa Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton